Wargi, Mimin mau kasih tau kalo di Bandung ada tempat healing menarik Suasananya adem, nyegerin, nenangin, dan ngangenin pokoknya Jadi Mimin tuh kemarin cari tempat healing yang gak terlalu jauh dan masih di area kota Bandung Ada kabin estetik yang suasananya adem, tentrem, dan enak banget buat melepas penat dan stres Healing ke surga dunianya kota Bandung Disini nih, di Dusun Bambu Mimin diajak buat liat beberapa room yang disediakan Dusun Bambu buat kita nginep nantinya Yang pertama, Mimin diajak ke tempat nginep terbaru dan estetik dari Dusun Bambu Yaitu room area yang namanya Sayang Helang Kabin Bisa wargi liat, tempatnya tuh ada dua kamar atau double cabin ya Udah pasti buat banyak orang kalo nginep disini Cocok kalo kamu kesini bareng keluarga besar atau ramean bareng besti-besti kamu Karena kalo nginep disini, kata Mimin masih double cabinnya tuh bikin kita serasa lagi punya rumah mungil gitu di tengah hutan Liat aja deh, di setiap sudutnya tuh estetik Pas banget buat kamu yang suka pepotohan atau bikin video untuk kebutuhan sosmed Terus, bednya tuh ada di lantai dua dengan memakai tipe yang super jumbo Dan vibe estetiknya tuh dapet banget dong Karena pake kaca panoramik gitu yang bikin nginep disini pasti betah Udah gitu toiletnya simple, modern, dan banyak Jadi ga perlu rebutan toilet kalo kalian pilih nginep di double cabin roomnya Dusun Bambu Juga ga ketinggalan tempat api unggunnya dong Keren banget ini sih Kalian bisa bikin api unggun biar suasananya lebih intimate Pas ngumpul di perapian Sambil menikmati suasana alam yang tenang bareng keluarga kamu atau besti-besti kamu Lanjut, karena masih penasaran, Mimin juga diajak untuk liat room berikutnya Yang konsepnya tuh glamping Nah kalo yang ini sih cocok buat kamu yang suka camping Karena dari konsepnya aja, kamarnya tuh beneran tenda Yang isinya bikin shock Mimin karena seyaman itu Dengan dua tempat tidur dan area yang lumayan luar Ada tempat ngasos sambil ngopi Plus bisa berbekian juga Rupanya asik banget deh kalo nginep di room glamping punyanya Dusun Bambu Disini disidaiin meja juga buat ngumpul sambil liat pemandangan Dan toiletnya juga modern ya Aksesnya di bawah tangga jadi kumprit bengenahen Kalo wargi nginep disini Terakhir, Mimin juga diajakin liat room eksklusifnya Dusun Bambu Yaitu Kampung Layu Jujur sih, ini mah kayak rumah-rumah sultan orang Sunda Jepang bahwa Tinggalin wargi, ayah jauh kuzina kieh gusti Suka edi reset-reset mewah gitu wargi Beuh, namun nginep di diemah Gaslah Mimin tes rasa jadi sultan Nah, kalo sudah begini bagaimana Mimin bisa memutuskan untuk nginep di room apa Karena bagus semua Biar ngepusing sambil makan enak kali ya Yuhuu, mari kita lanjut makan aja yuk wargi Nah ini dia restonya Dusun Bambu yang bakalan Mimin cobain makanannya Wow, kaget banget sih Pas naik ke area restonya, Mimin bisa liat pemandangan yang luar biasa menarik Dengan hawa yang sejuk dan nyegerin banget Jadi konsep restonya aja tuh udah unik dan menarik Karena liat deh, tempatnya tuh kayak pondokan gitu Udah gitu luas dengan pemandangan indah dan menawan yang menyujukan mata dan jiwa Mimin Terus menu makanannya juga banyak Tuh, kalian bisa liat sendiri ya Menu disini super banyak Selera Nusantara yang bisa bebas untuk kalian pilih Dan taraaa, ini dia menu-menu yang Mimin pesen Asli, gak expect banget ternyata makanannya tuh disajikan secara mewah dan eksklusif Terus menurut Mimin, kalo makan disini Fabsnya tuh kayak kita lagi makan di lembur wargi Liat deh, Mimin makannya dipondokan gini Bisa sambil melihat pemandangan sawah dan pegunungan yang terhampar luar Nah, menu-menu yang Mimin pesen adalah Bebek betutu, bebek goreng rami sak, cumi bakar jimbaran Sifut cah kangkung, udang bakar jimbaran Terong nikmat, gulai itik, sate goreng sambal hijau Aneka nasi dari nasi jeruk, nasi pedes hingga nasi tutuk oncong Juga aneka sambal Dan minumannya ada si hejo gak gedol Es cendol, curug layung, geris gunung Bandrek abah, dan es puding Beneran lapar ini mah Aduh wargi, asli emak enak-enak semua makanannya Super marah alias mantep parah Beneran gak ada pengecualian Menurut Mimin, semua sajiannya tuh otentik Jadi cocok kalo kalian suka makan makanan lezat Benikmat Nah, untuk tiket masuknya juga murah parah wargi Kalo hari biasa, harganya 20 ribu Weekend atau long weekend, harganya 30 ribu Dan kalo lagi musim liburan atau peak season Harga tiketnya 40 ribu Gimana gak pengen kesini wargi? Udah mah tempat nginepnya enak kan? Restornya mewah bin makanannya nikmat? Udah gitu, banyak warna-warna baru yang menarik Dan wajib kalian cobain Oke wargi, Mimin mau healing dulu disini Udah lah kalian Kalo mau datang kesini, langsung aja ke Dusun Bambu Di Jalan Kolonel Masturi Kilometer 11 di Saruwa, Kabupaten Bandung Barat